Oke guys, balik lagi, ini vlog travel jalan-jalan aku, ini sebenarnya jalan-jalannya tahun 2017 di bulan Mei, waktu itu aku sama teman-teman pergi ke Labuan Bajo dan kita sailing 2 hari 1 malam, nah ini sebenarnya destinasi kita yang kedua setelah Pulau Kelor, jadi dari Pulau Kelor kita langsung ke Pulau Rinca untuk lihat komodonya itu sendiri, nah ketika kita sampai Pulau Rinca, kalian biasanya langsung dibantu oleh ranger, jadi kalian nggak bisa jalan sendiri nih kalau di Pulau Rinca-nya, karena komodonya itu lumayan buas, jadi ketika pertama kali masuk pasti akan ada ranger yang langsung menghantiri kalian, nah nanti ranger-nya akan jalan bareng sama kita, setelah masuk entrance itu nanti kita masuk ke bagian tiketing, nah ranger-rangernya sendiri itu baik-baik banget sih di sana, dan yang pasti mereka bawa tongkat pengaman, jadi tongkat pengaman ini nanti untuk bantu jaga-jaga jikalau si komodonya itu agak agresif gitu loh ya istrinya ya, nah di jalan masuknya itu sendiri kita melewati hutan bakau, nah kebetulan waktu itu hutan bakau nya masih kering banget sih, jadi di sana masih gersang banget sih waktu itu, cuman ketika kita masuk posnya nanti itu lumayan hijau gitu, nah guys ini kita udah mulai masuk ke kawasan tempat ranger-nya itu berada, jadi kalau kalian lihat di sana ada cijang juga, jadi sebenarnya national park ini atau komodo national park ini tidak hanya ada komodo saja, tapi ada binatang-binatang lain yang merupakan istilahnya hewan yang kemungkinan akan dimangsa oleh komodo sendiri gitu, jadi kalau kita lihat di sana itu ada rusa, terus ranger-nya juga bilang di sana ada banteng dan beberapa hewan lainnya gitu, jadi lumayan banyak sih sebenarnya, nah di sini nanti ketika kita sampai kita langsung diajak ke ruang tiketing, aku lupa sih waktu itu baharga tiketnya berapa, dan semuanya di data ketika kita masuk di sana, jadi ada track recordnya lah identitas kita sendiri gitu, nah nanti habis bayar kita langsung diajak ke area belakang oleh si ranger itu sendiri, jadi ini kita udah mulai tracking, nah untuk melihat komodo itu sendiri itu sebenarnya itu membutuhkan trik atau waktu-waktu tertentu, karena komodo itu sebenarnya dia mengumpul di suatu tempat secara bergerombol gitu, jadi terkadang ada beberapa juga komodo yang jalan terpisah, cuman kebanyakan mereka biasanya bergerombol gitu, dan kalau kalian yang belum tahu komodo itu sendiri dia kan bertelur, nah telurnya itu mereka buatkan sarang, nah jadi kalau kalian misalnya mau traveling ke sini, itu harus tahu bulannya biar tidak di bulan, di bulan-bulan mereka sedang kawin, karena mereka akan sangat buas sekali gitu, terutama ini juga harus diingat, kalau misalnya ada cewek yang mau ke sana, make sure kalian tidak datang bulan, karena itu kalau nggak salah, kalau datang bulan akan kecium baunya oleh si komodo itu sendiri, karena mereka akan mencium bau darah gitu, nah ini kita udah mulai masuk ke daerah hutan, terus ini di daerah bukitnya sendiri, jadi waktu itu kita mencoba mencari-cari komodonya itu di semua area, tapi sebenarnya si ranger ini sudah tahu nih guys, kalau misalnya di jam-jam tertentu, si komodo itu akan mengumpul di suatu tempat gitu, jadi nanti kita akan jelaskan juga tempatnya di mana gitu, ini gue lagi tengil banget sih, gue malah main-main gaya-gayaan sama teman-teman gue gitu, jadi kita sempat naik ke atas bukit, kita lihat di sana sambil foto-foto, nah ini kita udah balik lagi ke pos di mana ranger itu bermukim, nah kalau kalian lihat di sana, ini sebenarnya tempat di mana kita awalnya tadi sampai, jadi kita ini sudah selesai tracking, kita balik lagi ke tempat awal, nah disini tepatnya itu udah jam sekitar jam 1 sampai jam 2 kalau nggak salah, nah si komodo akan datang secara otomatis guys, karena dia akan mencium bau makanan, nah si komodo ini akan berkumpul biasanya di dapur, kalau kalian lihat di video ini, itu kan struktur dari dapurnya itu agak mengambang ya kalau istilahnya, jadi bertingkat, nah kenapa? karena rata-rata si ranger ini udah tahu kalau komodo itu kan nggak bisa manjat kartikal, jadi dibuatlah sebuah undakan di sana, jadi di bawahnya sengaja dikosongkan, jadi biar komodonya bisa diem di bawah, nah ketika kalian berada dekat dengan komodo itu, selama ada ranger itu akan aman, dan terutama jika komodonya itu sudah makan, makanya banyak banget kalau kalian lihat di sosial media itu orang-orang berfoto dengan komodo, nah triknya sebenarnya mereka nggak dekat banget sih sama komodo, cuman si ranger ini akan mengambilkan angle dari jauh, kemudian kita ada di belakang komodonya, sebenarnya jarak dengan komodonya itu sendiri sekitar 2 sampai 5 meter, jadi komodonya ini kalau misalnya mereka jam siang itu biasanya udah leleh-leleh lah istilahnya, mereka sedang bersantai dan tidak terlalu agresif, kalau kalian lihat itu kan fotografernya sampai jongkok-jongkok, jadi biar dia ngambil angle-nya yang bagus gitu guys, ya sekian perjalananku ke pulau komodo, jangan lupa subscribe ya guys, sampai jumpa lagi, Sampai jumpa lagi,